Halo guys jumpa lagi bersama saya Sanjaya di channel melalui bandar Lampung Hai ini tiga hari empat hari lagi udah siap ready jual guys ya sudah siap jual Hai ini berusia satu bulan satu minggu Ayo kita kasih pur yang banyak biar dia cepet besar ini satu bulan setengah udah bisa jual tapi satu bulan satu minggu guys ya udah bisa saya jual Hai nah untuk hasilnya ini Hai satu kotaknya bisa dapet Hai 5 kilo ya guys ya 5 kilo 6 kilo karena usianya satu bulan lebih ya guys jadi kalau dia usianya sampai tiga bulan itu bisa 10 kilo lebih guys ya bisa juga sampai 15 kilo kalau umur tiga bulan jadi kita sebulan setengah sudah saya jual guys ya Hai nah ini ada dua kotak karena ketiknya kemarin ada dua kotak guys ya Nah ini usia tiga minggu guys Hai nah disini ada tiga kotak yang kemarin dua kotak saya jadikan satu itu dapatnya sedikit ya karena produksinya memang sedikit itu dapat empat kilo langsung saya jual abis ke kius burung Hai nah kalau yang ini langsung lima kotak ya Hai nah Hai nah ketiknya kita sudah jadi lima kotak Hai nah perdua minggu Hai itu bisa Hai itu bisa produksi kita pindah lagi produksi dua per dua minggu itu produksi terus guys ya Nah jadi ketiknya kita taruh tempat lain karena ini khusus untuk bulatnya aja karena tempatnya kecil kita akalin taruh tempat lain biar enggak kecampur sama kulitnya guys ya Nah kalau untuk kulit Hai ketiknya kita taruh di sini guys nah temen-temen kita yang nanya kalau pakai wadah plastik itu Hai bahaya enggak lembab enggak nah ini saya siapin dua beli kesnya sudah saya beli ini rencana saya pakai untuk kulit yang siap jual nantinya nah ini ketiknya ini saya siapin khusus guys ya Hai di satu tempat aja Hai ini ada lima kotak kepiknya satu kotak ada 600 Kepik guys Hai jadi enggak kalau keluar banyak juga enggak ada tempatnya jadi saya buatnya lima kotak aja Hai jadi untuk Hai pembibitan nanti saya siapin jangan sampai Hai kejual semua ya guys ya Hai kalau sudah kejual semua itu pasti bakalan kendalanya ya gagal lagi guys Hai jadi saya usahain jangan sampai putus kesnya dari produksi ini Hai bahaya guys jadi untuk tempat yang seperti ini kita siapin pasangin nah kita tembak ke sini biar sirkulasi udaranya masuk ke bawah sini guys Hai jadi di dalam sana enggak panas Hai guys nah kita juga lagi pembuatan pembuatan kepik juga ada berkisar ya 500 Kepik tapi di dalam rumah Hai rumah guys ya saya taruh dalam rumah biar enggak panas Hai untuk pembahasan kita kali ini Hai tentang anakan aja guys ya Hai nah untuk teman-teman yang belum tahu Hai ini berusia ya satu satu minggu belum sampai satu minggu guys ya Hai baru empat hari nah ini Hai kalau sudah satu minggu Hai empat hari kita melakukan pengayakan karena buang kotoran yang halus-halus buang kotoran kepik juga Hai sama buang sisa makanan juga ya guys ya kita buang nah pindahin ke kotak yang baru karena kotak kepik saya berbeda Hai saya ini kotak tipiknya khusus karena dia lebih tinggi guys Hai karena kotak kulit ini berukuran ini 8 cm guys ya kalau ini 10 cm produksi kalau ini dijadiin kotak produksi kepik kepiknya kabur karena keluar pendek Hai jadi kalau untuk kotak kepik itu 10 cm guys ya Hai kalau dia kepiknya sedikit dia enggak mungkin kabur tapi kalau kepiknya 600 dia kabur Hai terkadang juga ini masih dia kabur-kaburan guys ya Hai jadi diusahakan ketiknya itu jinak aja guys Nah kita bahas lagi di Hai di anakannya ini setelah Hai setelah taruh dua minggu lah guys ya kalau kalian Hai masih ada tempat khusus per dua minggu untuk anakan per dua minggu itu Hai melakukan pengayakan harus karena untuk buang Hai kumannya dikasih pur lagi enggak enggak usah karena ini purnya masih banyak guys ya ini purnya masih banyak nah setelah Hai berusia satu bulan biasanya satu bulan itu kita rutin pemberian pur Hai biasanya sudah habis Hai yang seperti ini guys nah ini tiga minggu Hai dia masih banyak Hai purnya Hai tapi terkadang satu bulan lebih itu baru dia bisa habis tergantung banyaknya olat sebenarnya kalau olatnya banyak dia Hai satu bulan itu sudah habis gesnya hai 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 Nah setelah Hai pengayakan Hai pindah kekotak media keko Sorry guys pindah kekotak yang baru Hai itu kita pemberian Hai minumnya aja guys ya pemberian minumnya rutin terus Hai setelah Hai setelah hai 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 setelah Hai purnya habis kita penaburan setiap hari Hai jangan terlalu banyak jangan terlalu sedikit juga diusahakan Hai satu hari itu habis guys ya jadi dia bisa makannya itu rutin guys setiap hari guys Hai nah setelah itu tunggu Hai kita tunggu sampai kotorannya penuh nah biasanya yang seperti ini guys ini satu bulan satu bulan lebih nah dia batasnya ini guys ya nih di atas sini nih di batasnya sini guys Hai batasnya sini Hai udah penuh dong Nah itu kita baru melakukan pengayakan Hai pengayakan jangan terlalu bersih guys ya sisain kotoran Hai dia di kotak ini Hai Oke guys nah siklusnya begitu terus guys Hai tapi kalau Hai untuk produksi kepik Hai yang bagus kesnya Nah kita ngomong ini soal kematian juga Hai kalau kepik yang jelek itu Hai biasanya enggak sampai tiga minggu sampai satu bulan Hai Hai jadi banyak temen-temen juga bertanya Hai kenapa ulut anakan ulut yang usianya tiga minggu sampai satu bulan itu rawan mati kesnya Hai karena itu dari kepiknya Hai semua itu dari kepik kalau kepiknya bagus Hai anakan ulutnya enggak akan mati tapi kalau dia jelek Hai dia bakalan mati jadi kalau untuk temen-temen Hai budidaya oleh Jerman ini Hai kalau ulutnya mati Hai kalian enggak usah Hai budidaya lagi yang dari kepik yang ulutnya mati guys ya jadi Hai kita ngulang Hai pembuatan kepik baru Hai beli bibit baru kalau kalian produksi terus dari kepik yang anakan nuletnya mati itu bakalan seperti itu terus jadi kalian akan buang-buang waktu terus Hai akan gagal terus guys ya nggak akan pernah berhasil jadi dibuang semua ganti lagi yang baru Kepik yang baru Oke guys Thank you hai 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 hai